Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur, berikut kita simak alur cerita, Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ketiga pemimpin akhirnya menganggup dan setuju di bawah daya pikat pil huang perkasa yang tidak bisa mereka tolak. Xiao Yang secara alami menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa dia telah mencapai motifnya. Setelah mendiskusikan beberapa tindakan sederhana dengan mereka bertiga tentang akomodasi mereka di kota Feng, dia mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ola besar segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh ketiga pemimpin itu pergi. Melihat bahwa semuanya telah disepakati, Xiao Yang melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk mundur. Kakak ketiga, meskipun orang-orang ini sudah menyetujui kondisi kita, kita tetap harus mengawasi mereka dengan cermat. Sangat umum bagi orang-orang di wilayah sudut hitam untuk menarik kembali kata-kata mereka. Xiao Yang perlahan berjalan ke sisi Xiao Yang. Pandangannya samar-samar menatap Medusa sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehehe, ini wajar saja. Kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan besar mereka tidak akan begitu mudah menyetujui persyaratan kita. Xiao Yang tertawa dan berkata, Medusa, Xiao Li kaget saat mendengar nama ini. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu. Wajahnya kaget saat dia langsung berteriak tanpa sadar, dia adalah Ratu Medusa dari Ras Nakepepel di Vastager Desert. Xiao Li dan Xiao Ding telah berkerumun di tepi burung cukup lama saat itu. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan Ratu Medusa yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Medusa yang sangat ditakuti oleh seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya adalah kecantikan yang menyikir di sampingnya. Rahasiakan, Xiao Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa yang dingin dan acuh-ta'acuh di sisinya dan berkata sambil tersenyum, Kali ini, terima kasih banyak. Kamu ingin aku membantumu melawan Yung San? Mata cantik Medusa menatap Xiao Yang saat dia tertawa terbahak-bahak, Kenapa aku harus membantumu? Yung San saat ini juga seorang elit dosong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan sekuat itu. Xiao Yang tersenyum sembarangan saat dia berbicara dengan lembut, Kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat-saat genting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya, kan? Kamu menipu saya lagi, Alis Ratu Medusa vertikal saat suara dingin mematikan tulang yang mengandung amarah terdengar. Xiao Yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, tenang. Ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping jika tidak ingin campur tangan. Aku tidak akan memaksamu. Medusa sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mendengus, Jangan kira kata-kata seperti itu akan berhasil padaku. Saya secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi ketika waktunya tiba. Aku, Medusa, tidak hanya akan menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya bergetar saat dia dengan aneh sekali lagi menghilang dari Allah tanpa menunggu jawaban Xiao Yang. Xiao Yang mengerutkan alisnya dengan saksama saat dia menatap tempat di mana Medusa menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, kakak ketiga, sepertinya sangat tidak masuk akal untuk mengandalkannya. Saya tidak pernah menaruh harapan saya padanya. Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tetapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Jika bukan karena aku bisa mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, sepertinya dia akan terus mengejarku tanpa henti dengan niat untuk membunuh. Xiao Yang menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita saat berhadapan dengan Yun San tidak terlalu tinggi. Xiao Li agak khawatir saat dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yun San adalah kartu truf terbesar dari Misti Cloud Sekte. Jika orang tua ini tidak jatuh, Misti Cloud Sekte akan selamanya berdiri di Kekaisaran Jiama. Tenang, serahkan Yun San padaku. Xiao Yang melambaikan tangannya dan perlahan duduk kembali ke kursi. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan berpikir keras. Pada saat ini, Xiao Yang akhirnya merasa bahwa balas dendam bukanlah perkara sederhana. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, menghancurkan Misti Cloud Sekte secara alami akan sangat sederhana. Namun, dia saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yun San meskipun kekuatannya melonjak pesat. Selain itu, masih banyak ahli dari Misti Cloud Sekte di bawah Yun San serta ribuan murid tingkat rendah. Dia secara pribadi telah mencicipi pembentukan Misti Cloud Sekte saat itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dari kelihatannya, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiao Yang menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba dialihkan ke cincin hitam pekat di jarinya saat dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan segera melonjak ke matanya. Dia hampir melupakan kekuatan bertarung yang pada akhirnya ini, orang lain memanggil Yao Lao sebagai Yang Zunzi. Dengan kata lain, Yao Lao tua pasti seorang ahli di kelas Do Zun. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan bisa menang dalam pertarungan dengan seorang ahli di puncak kelas Do Buang dengan bantuan Bon Chilling Flames. Kekuatan bertarung Xiao Yang tidak diragukan lagi akan sangat melambung jika Yao Lao bisa bangkit kembali. Selain itu, Xiao Yang saat ini sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao memperbaiki tubuh yang bisa menampung jiwanya. Begitu roh Yao Lao memiliki tempat tinggal, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu Do Zunzi seperti Lung San bukanlah seseorang yang perlu ditakuti di mata seorang elit Do Zunzi. Namun, Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yang juga sama sekali tidak menyadari bagaimana cara memurnikan tubuh, serta berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Setelah Yao Lao terbangun, tidak hanya kekuatan bertarung Xiao Yang akan melambung, tetapi dia juga akan dapat menghindari banyak jalan memutar yang tidak perlu mengingat pengalaman Yao Lao yang sangat hebat. Dengan kemampuan Xiao Yang saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu untuk membangunkan roh Yao Lao yang tertidur. Pada saat itu, dia tersandung secara membabi buta untuk membangunkan Yao Lao untungnya. Sekarang, selama dia diberi ramuan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan dua atau tiga metode untuk membangunkan roh Yao Lao. Tangan Xiao Yang tiba-tiba membanting ke atas meja. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Li, yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertegun saat dia melihat kegembiraan yang tiba-tiba di wajah Xiao Yang. Kakak kedua, bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiao Yang tersenyum dan berkata, bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka sendirian, dia tidak akan tahu kapan dia bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiao Li yang mengelola sebuah kota. Tidak masalah, kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki cukup kekuatan di wilayah sudut hitam. Saat ini, mereka semua mencoba menjilat kita. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan obat. Xiao Li menganggupkan kepalanya dan bertanya, bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiao Yang berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu, pena itu dengan cepat menari-nari di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan menginstruksikan, lebih baik jika kita bisa menemukan semua bahan obat ini. Kirim seseorang ke kota besar lainnya di wilayah sudut hitam untuk membelinya jika mereka tidak tersedia di kota Feng. Yang terbaik adalah semuanya bisa diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi gelap, daun semangat matahari berapi-api, tatapan Xiao Li menyapu kertas dan mempelajari banyak nama bahan obat asing di atasnya yang biasanya tidak pernah dia dengar. Dia tertawa getir dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Dia berkata, Saya akan mencoba yang terbaik. Kemungkinan tidak akan mudah menemukan bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak murah. Namun, untungnya toko-toko besar di kota itu telah membayar sejumlah emas sebagai penghormatan kepada kami selama satu bulan ini. Namun, mungkin tidak cukup menggunakan uang ini untuk membeli bahan. Xiao Yang hanya ingat bahwa dia tidak lagi berada di akademi dalam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Semua energi api miliknya tidak digunakan sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi mengalami kesulitan keuangan. Xiao Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini adalah semua hal yang Han Feng saring di masa lalu. Mereka termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Mereka seharusnya mendapatkan banyak uang jika Anda mencoba menjualnya. Kami pertama-tama akan menyelesaikan kebutuhan mendesak. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng dan menggunakan ramuan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan berlanjut sampai Anda telah mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiao Li juga menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan tetap tinggal di kota Feng. Dengan kemampuan penyulingan obat yang terakhir yang tidak kalah dengan Han Feng, kemungkinan reputasi gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah sudut hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang akan dikejar oleh sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Xiao Li menyimpan botol giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya, mengingat kemampuan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kita untuk jangka waktu tertentu. Anda bisa bersantai dan memperbaiki. Tinggalkan masalah bahan obat untuk saya selesaikan. Aku akan mengumpulkan semuanya bahkan jika aku harus merampok. Kekejaman liar muncul di wajah Xiao Li setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa ramuan obat ini sangat penting bagi Xiao Yan. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan memberitahunya tentang hal itu dengan cara yang begitu serius mengingat karakter mantan. Apa yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya mengorbankan hidupnya. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Ding kepadanya ketika dia menuju wilayah sudut hitam masih ada di hatinya. Kamu bisa mati, tapi saudara ketiga tidak bisa. Hidung Xiao Yan terasa sedikit berair saat dia mempelajari kemerahan cerah yang tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li. Hilangnya ayahnya, dan kehancuran wajah klan Xiao. Kedua saudara ini berada sangat jauh dari kekaisaran, berkerumun dalam kesendirian dan kesusahan di tempat asing ini. Semua yang mereka inginkan hanyalah bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada muskik laut sekte. Untuk tujuan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu dalam pelatihan selama satu tahun di akademi dan menderita sakit selama dua tahun di bawah tanah. Untuk tujuan ini, Xiao Li tidak ragu untuk melakukan perjalanan jauh ke daerah sudut hitam, dan menelan pil pemakan kehidupan untuk menukar nyawanya dengan kekuatan. Untuk tujuan ini, Xiao Ding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di kekaisaran Jiama. Motifnya adalah menunggu mereka kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa seorang pemuda klan Xiao, yang telah menciptakan keajaiban, pasti dapat mengejutkan hati mereka dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Cahaya lembut hangat menyinari ruang rahasia yang sunyi, mengeluarkan semua kegelapan di dalamnya. Sebuah tempat tidur datar ditempatkan di sudut ruang rahasia. Itu bersandar di dinding, Xiao yang duduk bersila di atasnya. Berbagai macam bahan obat, yang dibungkus api, diletakkan di hadapannya. Beberapa bahan obat ini cukup langka, dan pasti bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi di wilayah Black Corner. Apalagi jumlah mereka cukup banyak, seseorang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kekayaan-kekayaan Hang Feng. Tatapan Xiao yang menyapu sejumlah besar bahan obat yang ditempatkan di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan hatinya sekali lagi menghela nafas karena terkejut atas kekayaan Hang Feng. Terlepas dari seberapa kaya Hang Feng, semuanya akhirnya menguntungkan Xiao yang sekarang. Saya hampir tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual dari bahan obat ini. Xiao yang menarik pandangannya, merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan suara yang agak terkejut. Pil ungu pemulihan spiritual. Xiao yang teringat kaisar S. Hai Bodong di kekaisaran Jiama ketika dia memikirkan pil obat ini. Menjadi pasangan pertamanya, lelaki tua yang karakternya tampak sedikit dingin dan acuh-ta-acuh ini memberi kesan yang cukup baik bagi Xiao Yang. Ini terutama terjadi ketika dia benar-benar memberikan bantuan sementara Xiao Yang dikejar oleh Misty Cloud Sek. Ini cukup untuk membuat Xiao Yang merasa sangat bersyukur terhadap Hai Bodong. Oleh karena itu, Xiao Yang menyimpan pil obat yang dia hutangkan pada Hai Bodong saat itu di dalam hatinya. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Namun, dia sudah memiliki kemampuan setelah meninggalkan bawah tanah. Padahal, ramuan obat yang dia kumpulkan dengan susah payah di masa lalu telah benar-benar lenyap saat dia berada di bawah tanah. Itu wajar bagi Xiao Yang untuk mengingat Hai Bodong sekarang karena dia benar-benar melihat bahwa dia memiliki satu set bahan obat yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Hehehe, karena bahan obatnya cukup, pertama-tama saya akan membantu orang tua itu memurnikannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjawabnya jika dia menanyakannya saat aku kembali ke Kekaisaran Jia Ma di masa depan. Sudut mulut Xiao Yang tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan kuali besar obat berwarna merah menyala dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Akhirnya, benda itu mendarat di depannya. Kuali obat berwarna merah tua itu berukuran besar. Tubuhnya ditutupi dengan berbagai jenis garis unik. Berbagai gambar binatang buas yang seperti kehidupan diukir di dalamnya. Mulut besar mereka yang buas terbuka, dan jika seseorang meletakkan telinganya di sampingnya untuk mendengarkan, dia akan dapat mendengar beberapa raungan aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali obat. Karakteristik yang tidak biasa ini semuanya menunjukkan bahwa kuali merah tua ini luar biasa. Kuali berwarna merah tua ini secara alami bukanlah sesuatu yang dimiliki Xiao Yang. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Han Feng. Dari kelihatannya, ini adalah sesuatu yang terakhir digunakan untuk memperbaiki feel. Orang ini telah menguasai wilayah sudut hitam, dan telah memperoleh cukup banyak manfaat. Tangan Xiao Yang dengan lembut mengetuk kuali obat berwarna merah tua. Suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan menyenangkan bergema di ruang rahasia. Dengan ini, Xiao Yang menganggupkan kepalanya dengan puas dan tertawa pelan. Meskipun Xiao Yang tidak menyadari asal mula kuali obat merah ini, dia jelas menyadari bahwa dengan pengecualian yang disebut kuali obat iblis hitam, yang diberi peringkat di peringkat kuali surgawi, kuali obat lain yang dia gunakan mungkin hanya bisa dijelaskan dengan kata sampah jika dibandingkan ke kuali ini. Xiao Yang menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua muncul di ujungnya. Suhu ruang rahasia segera naik mengikuti kemunculan nyala api. Namun, ini secara alami tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Xiao Yang. Tatapannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, dan api hijau tua melesat sebelum akhirnya mengikuti saluran keluar api dari kuali obat merah untuk masuk ke dalamnya. Api hijau tua tiba-tiba mengembang setelah memasuki kuali obat, berubah menjadi api ganas yang layu dan melonjak. Api hijau tua melonjak dengan liar di dalam kuali obat, dan berulang kali mengeluarkan suhu yang menakutkan. Namun, terlepas dari bagaimana suhu ini melonjak, kuali obat merah itu terus tidak menunjukkan aktivitas. Meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, permukaan luarnya masih sedingin udara di luar. Kuali yang bagus, mata Xiao Yang membara saat dia menatap barang besar ini. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk memuji. Meskipun dia belum mulai memurnikan pil obat, dia masih bisa menebak betapa hebatnya bantuan kuali obat ini dalam perbaikan pil melalui eksperimennya. Seseorang bahkan bisa begitu saja mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan pil kemungkinan akan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan sedikit. Bagi seorang alkemis, hal apa selain kuali obat yang bisa meningkatkan peluang sukses dalam penyempurnaan pil memiliki daya pikat yang lebih besar? Suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang diinginkan Xiao Yang saat nyala api hijau tua bergolak di dalamnya. Selama periode waktu ini, Xiao Yang juga berulang kali membaca metode pemurnian untuk pil umu pemulihan spiritual. Yao Lao sudah memberikan formula obat padanya saat itu. Namun, dia tidak pernah mengambil tindakan untuk memperbaikinya karena kemampuan pemurniannya terlalu buruk saat itu. Pikiran Xiao Yang berangsur-angsur menjadi fokus setelah dia membaca formula obat untuk pil umu pemulihan spiritual beberapa kali di dalam kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa bahan obat dengan terampil dilemparkan ke dalam api yang ganas di dalam kuali obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika itu mulai layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah suhu tinggi. Meskipun daun dari bahan obat telah layu, area intinya perlahan mengeluarkan cairan berwarna berbeda. Sesaat kemudian, beberapa tetes cairan berwarna berbeda muncul di nyala api hijau tua setelah daunnya benar-benar layu. Ketidak murnian yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan dihilangkan saat dipanggang. Xiao Yang menganggupkan kepalanya sedikit saat dia samar-samar melirik cairan obat yang perlahan menjadi lebih murni di bawah nyala api hijau tua. Sepuluh jarinya menjentikkan satu demi satu saat bahan obat yang ditempatkan di depannya terbang kemana-mana saat dia melakukannya. Akhirnya, semuanya dituangkan ke dalam kuali obat. Pemandangan bahan obat menari di semua tempat cukup spektakuler. Tentu saja, Xiao Yang secara alami tidak akan berani menjadi ceroboh dan berani jika ini adalah masa lalu. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dengan kekuatannya yang melonjak, kontrolnya terhadap nyala api juga menjadi semakin canggih. Kemampuannya saat ini bersama dengan bantuan dari api hijau tua yang lahir dari penggabungan dua jenis api surgawi dan kuali merah yang ditinggalkan Han Feng. Kemungkinan besar peluang Xiao Yang untuk sukses akan mencapai cukup tingkat tinggi bahkan saat memperbaiki pil obat tingkat 6. Satu demi satu, bahan obat jatuh ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk atau cairan dalam sekejap saat digantung di dalam kuali. Dengan aliran waktu, orang bisa melihat bahwa berbagai cairan dan bubuk obat yang tersuspensi di dalam kuali obat meningkat. Memurnikan cairan obat ini sangat menghabiskan kekuatan spiritual seseorang. Di antara kelas Xiao Yang, kemungkinan hanya Xiao Yang yang mampu menyanyiakan sebanyak itu. Jika itu orang lain, kemungkinan orang seperti itu tidak akan berani main-main seperti ini. Mata Xiao Yang menatap tajam ke berbagai cairan dan bubuk obat yang tergantung di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, bahan obat terakhir akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yang. Pikiran Xiao Yang juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah dia melemparkan bahan obat terakhir ke dalam kuali obat. Di masa lalu, Xiao Yang secara alami perlu membagi kehalusan bahan obat ini menjadi banyak langkah. Namun, dia saat ini mampu membuang semuanya ke dalam kuali obat sekaligus dan juga mampu mempertahankan intensitas nyala api yang berbeda untuk menyempurnakan masing-masing dan setiap bahan obat ini. Prestasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan spiritual Xiao Yang menyerbu ke dalam kuali obat, jenis lingkungan dengan suhu tinggi tidak menghalangi kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, perasaan hangat itu menyebabkan kekuatan spiritualnya merasakan kenyamanan seperti ikan memasuki air. Cairan obat yang ditangguhkan di dalam kuali obat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yang setelah kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yang menghela nafas dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Sebuah katalis tampaknya telah ditambahkan ke dalam api hijau tua yang awalnya hangat di dalam kuali obat setelah segel tangannya diganti. Suhu yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Cairan obat itu mulai menguap dengan cepat di bawah suhu yang menakutkan ini. Kotoran yang terkandung di dalam cairan dimurnikan sepenuhnya dan dihilangkan setelah penguapan cairan obat. Mengentalkan, teriakan rendah keluar dari mulut Xiao Yang. Segera, lusinan cairan obat berwarna berbeda dan hubung obat di dalam kuali obat mulai terseret oleh sesuatu dan dengan cepat digabungkan. Mereka akhirnya mulai berputar dengan liar. Tubuh cairan terkoagulasi seukuran kepalan tangan perlahan menghisut karena dibakar oleh suhu tinggi dari api hijau tua di sekitarnya setelah 2 hingga 3 jam berlalu. Cairan obat yang terkoagulasi seukuran kepalan tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Rotasinya mulai melambat secara bertahap, dan samar-samar orang bisa melihat bentuk pil obat embryo mulai perlahan muncul. Xiao Yang menghela nafas lega saat melihat bentuk pil obat embryo. Meskipun pil umum pemulihan spiritual adalah pil obat tingkat 6, persyaratan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya tidak terlalu tinggi. Efek pil obat ini terlalu unik, hanya sejumlah kecil orang yang membutuhkannya. Tidak ada gunanya bagi kebanyakan orang untuk mendapatkannya. Jika seseorang membahas nilainya, pil umum pemulihan spiritual bahkan tidak sebanding dengan pil rohdow. Suhu nyala hijau tua secara bertahap berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah pil obat umum pucat embryo. Suhu yang berkurang secara bertahap secara perlahan menyelesaikan langkah terakhir untuk menyempurnakan pil obat, menyeduh pil. Dengan suhu yang perlahan menghilang, tampilan luar pil obat embryo berwarna ungu juga berubah menjadi bulat dan ramping. Selain itu, ia memperoleh kilau yang kaya. Aroma obat yang tidak biasa dan liat energi tiba-tiba keluar dari kuali obat sekitar 1 jam kemudian. Baru saat itulah Xiao Yang perlahan membuka matanya. Dia segera merasa agak terkejut melihat riak energi dan aroma berwarna ungu yang naik dari pil obat berwarna ungu semuanya terkandung di dalam kuali obat merah. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari seberapa banyak mereka mengetuk. Kuali obat ini sebenarnya juga mampu menyembunyikan fenomena tidak wajar yang muncul saat pil obat tingkat 6 terbentuk. Xiao Yang terkejut saat mengamati efek kuali obat. Dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan. Itu sudah lama kemudian sebelum dia menarik kejutan di dalam hatinya. Dengan lambayan tangannya, penutup kuali obat terbuka dengan sendirinya, dan pil obat berwarna ungu, membawa gumpalan wewangian, terbang keluar dari kuali sebelum akhirnya disambar oleh tangan Xiao Yang. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam botol obat yang sudah dia siapkan. Xiao Yang tertawa pelan saat dia mempelajari pil obat berwarna ungu dengan kilau seperti permata. Baru sekarang dia bisa benar-benar memenuhi hadiah yang dia janjikan pada Hai Bodong saat itu. Namun, berhasil memperbaiki pil umu pemulihan spiritual telah menyebabkan Xiao Yang menjadi sangat bahagia. Ini karena bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 berarti dia sudah memiliki kemampuan alkemis tingkat 6 meskipun pil umu pemulihan spiritual ini menjadi salah satu yang peringkat di antara yang terendah dari pil obat tingkat 6. Xiao Yang menekan kegembiraan ini di dalam hatinya saat tatapannya sekali lagi beralih ke bahan obat lain yang telah diletakkan di depannya. Dia tertawa getir, sepertinya dia perlu menemani kuali obat ini untuk waktu yang lama setelah ini. Satu botol demi satu produk pil obat jadi berulang kali dikirim ke tangan Xiao Li mengikuti peningkatan bertahap dalam waktu yang dihabiskan Xiao Yang diretrek. Selain merasakan kegembiraan pada sumber pil yang begitu kaya, Xiao Li juga berhenti menjual pil obat satu per satu. Setelah berkerumun di dalam wilayah sudut hitam selama 2 hingga 3 tahun, dia jelas menyadari bahwa metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah dengan melelangnya. Saat ini, kota Feng sudah sepenuhnya dikendalikan di tangan gerbang Xiao. Mengingat kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk mengelola lelang bereputasi baik yang hanya berfokus pada penjualan pil obat. Makanya, Xiao Li akhirnya mengirimkan informasi pelelangan yang diadakan melalui berbagai saluran setelah beberapa hari persiapan. Berbagai lelang besar dan kecil akan sering muncul dalam wilayah sudut hitam. Namun, lelang yang hanya berfokus pada penjualan pil obat cukup langka. Selain itu, Xiao Li secara alami membocorkan berita tentang beberapa pil obat tingkat tinggi yang akan dilelang ketika dia menyebarkan berita tentang pelelangan. Oleh karena itu, lelang yang akan diadakan oleh kota Feng menarik cukup perhatian dalam waktu 2 hingga 3 hari. Tentu saja, hal terpenting saat mengadakan lelang di tempat seperti wilayah sudut hitam adalah kekuatan yang sangat besar. Jika tidak, beberapa orang yang keserakahannya menutupi alasan mereka mungkin melakukan beberapa tindakan yang sangat gila saat pelelangan dimulai. Contohnya adalah merebut barang yang akan dilelang. Hal seperti itu mungkin agak mengejutkan di dunia luar. Namun, itu terlalu umum di wilayah sudut hitam di mana orang telah melihatnya terjadi berkali-kali. Jika Gerbang Xiao mengadakan lelang seperti itu dengan kekuatan masa lalunya, itu tentu akan diejek oleh orang lain. Di mana faksi yang hanya berada di dekat fraksi lapis pertama mendapatkan kualifikasi untuk mengadakan acara seperti itu. Namun, ejekan semacam ini benar-benar lenyap setelah sekte langit gelap dan dua faksi besar lainnya akhirnya mengumumkan secara terbuka bahwa penguasa kota Feng adalah Gerbang Xiao setelah memimpin orang-orang mereka dan bergegas ke kota Feng. Dari pernyataan mereka ini, banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka telah dengan jelas bertemu dengan perlawanan yang sangat kuat selama upaya bersama mereka untuk menyerang kota Feng. Perlawanan itu adalah sesuatu yang bahkan mereka sangat takuti. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai titik ini, banyak faksi besar dan kecil di dalam wilayah subut hitam memiliki sedikit pilihan selain untuk sekali lagi mulai mengambil faksi baru ini, yang tiba-tiba muncul, dengan serius. Kombinasi dari tiga faksi besar adalah sesuatu yang bahkan aliansi hitam saat itu tidak berani memprovokasi dengan mudah. Meskipun demikian, mereka akhirnya menderita kerugian di tangan yang disebut Gerbang Xiao. Ini menyebabkan imajinasi banyak orang menjadi liar. Orang-orang di wilayah sudut hitam sangat sadar akan jenis karakter yang dimiliki oleh para pemimpin dari tiga faksi besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa taktik mereka kejam dan perilaku mereka eksentrik. Namun, sejak mereka kembali dari kota Feng, mereka tetap diam. Mereka tidak merilis sedikitpun informasi mengenai Gerbang Xiao, dan ketika mereka mengirim orang untuk ditempatkan di kota Feng beberapa hari kemudian, mereka tidak memilih area manapun yang dekat dengan rumah pribadi di tengah kota. Semua tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tiga faksi besar khawatir, dan bahkan takut dengan apa yang disebut Gerbang Xiao ini. Pada saat ini, siapapun yang secara naif mengira bahwa yang disebut Gerbang Xiao hanya memiliki kekuatan yang mendekati faksi tingkat pertama yang hanya memiliki seorang elit doang mungkin benar-benar memiliki otak yang rusak. Oleh karena itu, semua orang dengan patuh menutup mulut mereka ketika berita bahwa Gerbang Xiao mengadakan lelang pil obat menyebar di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang berani mengungkapkan ejekan apapun. Selain itu, tidak lama kemudian, faksi lain merasa beruntung karena mereka tetap diam setelah tiga faksi besar mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pembantu untuk membantu menjaga ketertiban di kota Feng. Gerbang Xiao ini sepertinya benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menyebabkan tiga faksi besar ketakutan. Tentu saja, terlepas dari sikap faksi-faksi lain terhadap Gerbang Xiao, paling tidak, lebih dari separuh daerah sudut hitam tahu bahwa kota Feng mengadakan lelang pil obat yang hebat karena tindakan Xiao Li. Semakin banyak orang mulai bergegas dari seluruh wilayah sudut hitam saat lelang semakin dekat. Hampir setiap orang memiliki minat yang besar terhadap pil obat. Selain itu, lelang pil obat semacam ini adalah sesuatu yang muncul di wilayah sudut hitam untuk pertama kalinya, oleh karena itu, secara alami menarik cukup banyak orang. Kerumunan di kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan hanya satu hari sebelum pelelangan. Itu bahkan melebihi periode puncak ketika Black Lions masih ada. Dari sini, orang bisa melihat betapa suksesnya ide Xiao Li tentang lelang yang berspesialisasi dalam pil obat. Xiao Li secara alami memberi tahu Xiao Yang tentang masalah besar seperti mengadakan lelang. Xiao Yang juga mengerti dengan jelas bahwa pelelangan seperti itu akan membutuhkan ahli dari tingkat tertentu. Kalau tidak, masalah pasti akan muncul. Oleh karena itu, dia telah menghentikan pengurnian pil tumpulnya satu hari sebelum dimulainya pelelangan dan diam-diam mendiskusikan masalah dengan Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru setelah itu dia benar-benar yakin, waktu berlalu dan lelang pil obat akhirnya dimulai di tengah ekspektasi banyak orang. Pada hari dibuka, banyak sosok berpakaian hitam, yang mengeluarkan aroma darah yang kaya dari tubuh mereka, berdiri di sekitar tempat pelelangan seperti patung, memberi semua orang perasaan tertekan dan takut di dalam hati mereka. Xiao Yang menatap aliran manusia seperti toren dari tanah tinggi di mana dia bisa melihat keseluruhan tanah lelang yang luas di bawah dan sedikit mengangguk. Kakak ketiga, saya telah menghabiskan semua usaha saya dan akhirnya menemukan dan memesan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Namun untuk mendapatkan barang tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pelelangan berjalan lancar, kami tidak hanya bisa mendapatkan semua bahan obat, tapi gerbang Xiao kami juga akan mendapatkan banyak uang. Xiao Li di samping berbicara sambil tersenyum saat dia melihat ke bawah dengan kekuasan. Iya, Xiao Yang menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Memang ada banyak orang yang mampu di wilayah sudut hitam. Bahan obat yang dia minta kebanyakan tidak ortodoks dan langka. Tidak disangka semuanya benar-benar bisa dibeli. Namun, juga akan ada beberapa masalah hari ini. Xiao Li tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berbisik. Masalah apa? Xiao Yang mengangkat alisnya dan bertanya tanpa mengubah ekspresi atau nadanya. Aktivitas yang aku buat kali ini terlalu besar, dan itu telah menarik banyak faksi dari daerah sudut hitam. Ada cukup banyak di antara faksi-faksi ini yang merupakan anggota aliansi hitam saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa Gold Silver Brothers juga akan hadir. Xiao Li berkata tanpa daya. Kamu takut mereka akan membuat masalah. Xiao Yang berbicara sambil tersenyum. Iya, orang-orang itu bukan orang biasa. Terutama Gold Silver Brothers. Mereka mungkin takut pada Akademi Jianan, tapi mereka sama sekali tidak takut pada kita. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Bersantai. Hanya dua orang tua yang tidak akan mati. Kakak kedua, Anda hanya perlu memastikan bahwa pelelangan akan berjalan sampai akhir. Serahkan yang lainnya padaku. Ini baiklah. Xiao Li sedikit ragu saat mendengar ini sebelum dia langsung mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk Xiao Yang. Bahkan wanita yang sangat ganas seperti Ratu Medusa itu ditekan olehnya. Apalagi orang-orang ini. Olah lelang yang tak tertanding di luas di bawah ini secara bertahap diisi oleh sejumlah besar orang sementara mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sekilas, kumpulan hitam kepala manusia tampak tak berujung. Dengung berisik dan kutukan bergabung bersama. Dari yang terlihat dari momentumnya, sepertinya dia ingin menembus langit-langit. Beberapa dari orang-orang penting yang terkenal di wilayah sudut hitam dan para pemimpin dari beberapa vaksi secara alami diatur untuk berada di depan pelelangan dengan pemandangan yang sangat bagus. Para pemimpin vaksi ini terkadang berbisik pelan satu sama lain. Tatapan mereka menyapu ke segala arah dengan pikiran yang dipertanyakan berlama-lama di hati mereka. Ada cukup banyak orang penting yang berkerumun di barisan depan di sisi barat laut tempat pelelangan. Dua orang yang paling dekat ke depan secara mengejutkan adalah Gold Silver Brothers yang sangat dikenal Xiaoyan. Di belakang mereka berdua adalah beberapa ahli dari daerah sudut hitam yang cukup terkenal di daerah sudut hitam. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota aliansi hitam saat itu. Karenanya, mereka secara alami berkumpul ketika mereka bertemu. Pada saat ini, orang-orang ini berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi sementara Gold Silver Brothers sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Dentang, suara jernih tiba-tiba muncul di tengah kebisingan di dalam rumah lelang. Kebisingan di dalam rumah lelang perlahan-lahan berkurang setelah gom ini dibunyikan. Tatapan semua orang juga perlahan berkumpul ke panggung lelang. Sosok Xiaoli perlahan keluar dari belakang panggung di depan garis pandang semua orang. Akhirnya, dia berdiri di atas panggung tanpa rasa takut dan menangkutkan tangannya ke segala arah. Senyuman terungkap di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara dengan suara yang jelas, saya Xiaoli, orang yang mengatur urusan gerbang Xiaoli. Hari ini, kami mengadakan lelang ini untuk pertama kalinya. Harap murah hati jika kami merendahkan siapapun. Semua tatapan di tempat yang sungi terkunci ke tubuh Xiaoli. Menjadi faksi baru yang mendapatkan pusat perhatian di wilayah sudut hitam baru-baru ini, banyak orang diam-diam menebak siapa yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan bahkan tiga faksi besar menjadi takut. Sekarang mereka mendengar kata-kata ini, mereka mempertanyakan apakah dia adalah pemimpin gerbang Xiaoli. Keheningan berlanjut sesaat sebelum percakapan pribadi mulai muncul. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kelelangan. Karenanya, secara alami ada orang yang bisa mengidentifikasi kekuatan Xiaoli secara sekilas. Dia paling baik di kelas doang. Bagaimana dia bisa menekan tiga faksi besar? The Gold Silver Brothers yang mata mereka tertutup di tengah percakapan pribadi juga perlahan membuka mereka. Ejekan terungkap di mata mereka saat mereka melirik Xiaoli di atas panggung. Salah satu dari mereka tertawa dingin, bocah, biarkan pemimpin sejati mengungkapkan dirinya. Jika Anda benar-benar pemimpin gerbang Xiaoli, tidak perlu lagi mengadakan pelelangan hari ini. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Han Feng memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam. Meskipun dia mati di tangan Xiaoyan, tidak sampai generasi muda sepertimu untuk menduduki kotanya. Karena mereka adalah orang terkuat saat ini di Black Corner Region, cukup banyak orang yang menyuarakan persetujuan mereka setelah kata-kata dari Gold Silver Brothers terdengar. Itu terlalu umum untuk menemukan orang-orang yang akan menambah penghinaan pada cedera di wilayah Black Corner. Ekspresi Xiaoli menjadi sedikit jelek saat dia mengamati Gold Silver Brothers, yang memiliki senyum dingin di wajah mereka. Dia akan berbicara beberapa saat kemudian ketika tawa samar muncul dan bergema di seluruh aula lelang. Hehehe, kalian berdua. Karena Han Feng telah mati oleh tangan saya, apa yang salah dengan saya mengambil hadiah saya? Sekian dulur, alur cerita Battletro the Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya, agar mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih. Terima kasih.